Halo semuanya, kita akan belajar tentang grafik eksponen Kita akan belajar grafik eksponen Tapi kita nanti akan belajarnya dengan kondisi tertentu Maksudnya gini, contoh ya Kalian punya fx dengan kondisi a lebih besar dari 0 Berarti a itu positif dan a tidak boleh 1 Kondisi yang pertama nanti akan kita bahas Jika a lebih besar dari 1 Bisa 1,5, bisa 2, bisa 3 Jika Anda punya dikau Kalau punya gini Kalau punya gini X2 lebih besar dari X1 Nanti akan berlaku a pangkat X2 lebih besar dari a pangkat X1 Yang akan kita ambil contohnya 2 pangkat X Jika kalian punya Y sama dengan fx Yaitu fungsinya 2 pangkat X Kita bikin tabel deh Yuk kita akan bikin tabel Seperti ini misalnya Oke, sip Saya bikin tabel Misalnya disini nilai X Disini 2 pangkat X Jika X nya saya masukin 0 X nya saya masukin 0 Berarti ini 2 pangkat 0 2 pangkat 0 berapa? 1, sip Sekarang X nya saya masukin 1 2 pangkat 1 berapa? 2, oke Sekarang saya masukin 2 2 pangkat X 2 pangkat 2 4 Terus Semakin nilai X nya besar Semakin hasilnya besar Kayak gini kan Semakin X nya besar Semakin hasilnya besar X nya saya masukin 3 2 pangkat 3 ada 8 Lagi mas Lagi mas Oke, 2 pangkat 4 2 pangkat 4 16 Satu lagi mas Oh boleh 2 pangkat 5 Berapa? Semakin X nya besar 2 pangkatnya juga semakin besar Lihat Misalnya X nya 0 disini X nya 0 Ini 0 Berarti nilai hasilnya disini Atau Y nya Nah, Y itu 1 Nah, dia 1 Nah, seperti itu Sip Saat X nya 0 Y nya 1 Ini nilainya Oke Saat X nya 1 Hasilnya 2 2 X nya 1 Misalnya dimana ya Disini deh Nah, X nya 1 Disini 1 Hasilnya 2 Dua dimana saya bikin Seperti ini dulu Oke Disini Oke Disini ya Oke Stop Nah, terus disini Nah, gitu ya Berarti disini nilainya berapa? 2 Oke, gitu ya Kalau saya 3 misalnya 3 3 3 dimana kira-kira 3 disini 3 3 Berarti nanti 8 hasilnya ya Kalau 3 disini 8 8 dimana ya Kira-kira Stand Stand T T T T T Stop Stop Nah Disini Stop Nah, ini dia ya Disini udah 8 Sip Ya, nanti kalau 4 16 Dan seterusnya Gitu ya Sip Kalau bentuknya seperti ini ya Kondisinya A lebih dari 1 X2 A lebih dari X1 Berarti adalah A pangkat X2 Lebih besar di apangkat X1 Semakin X-nya semakin besar Ya, nilai Y-nya juga semakin besar Ya, ini kesimpulannya apa tadi? Semakin X-nya besar Hmm Semakin X-nya besar Y-nya juga semakin besar Ya Oke Dengan kondisi apa tadi? Jika nilai A-nya lebih besar dari 1 Hmm Gitu Jika A-nya lebih besar dari 1 Maka X-nya besar Y-nya juga semakin besar X-nya semakin besar Y-nya semakin besar Paham ya? Oke Oke Ya Tadi kita untuk kondisi yang A lebih besar dari 1 Ya Tadi yang kita bahas Untuk kondisi A lebih besar dari 1 Jika nanti kita kondisinya A-nya tidak lebih besar dari 1 Gimana? Gitu ya Oke Bahas yang berikutnya Oke Geser dulu Taret 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 Nah, gini ya Sekarang kondisinya gini Kalau kalian punya Hmm Kita tulis Kondisinya A-nya itu Lebih besar dari 1 Tapi A-nya Antara 0 sampai Itu Antara 0 sampai 1 Nah, seperti ini Gitu ya Kalau kalian punya seperti ini Berarti nanti Ya Kalau kalian punya X X2 lebih besar dari X1 Berarti nanti Akan Kesimpulannya Hasilnya akan seperti ini A pangkat X2 Oke Justru lebih kecil Dari A pangkat X1 Nah Kalau X-nya besar Justru nilainya Hasilnya ke Kecil Gitu ya Oke Contoh deh Contoh-contoh Contoh Kalau kalian punya Y Sama dengan FX Sama dengan Setengah Nah, setengah kan Antara 0 sampai 1 ya Dipangkatin X Nah, seperti apa ini hasilnya Kalian boleh bikin tabel Kayak tadi lagi ya Coba deh Bikin tabel Bikin tabel Saya bikin tabel Di bawah aja deh Sini ya Bikin tabel Seperti ini Oke Oke Disini X Disini setengah Pangkat X Nah X-nya saya masukin Dari paling kecil Misalnya saya masukin Min 3 Nah, bisa gak ngitung Setengah pangkat Min 3 Ayo, gimana Coba ngitungnya Disini deh Yang gak bisa ngitung Saya pisahin disini Setengah pangkat min 3 Yuk Setengah pangkat X Berarti setengah pangkat Min 3 Ya, berarti sama aja Berapa? Setengah itu sama aja 2 pangkat min 1 ya Setengah itu 2 pangkat min 1 Pangkatin lagi dengan min 3 Jadi hasilnya 2 pangkat 3 Yaitu udah 8 Oh, buat disini hasilnya ada 8 Masukin min 2 Nah, gimana Ayo kalau min 2 Setengah pangkat min 2 Berarti sama aja Setengah itu 2 pangkat min 1 Nah, ini setengah itu sama 2 pangkat min 1 Pangkatin min 2 Jadi 2 pangkat itu 2 Jadi berapa? 4 Oh, jadi kalau ini hasilnya 4 Gitu ya Lagi Dimasukin min 1 yuk Setengah dipangkatin min 1 Oke Min 1 Min 1 berarti 2 pangkat min 1 Pangkat min 1 Pangkat-pangkat dikalikan Min 1 kali min 1 1 2 pangkat 1 sama dengan 2 2 Oh, berarti hasilnya 2 Gitu ya 0 Yuk, masukin 0 Setengah pangkatin 0 Ingat Berapapun pangkat 0 Hasilnya adalah 1 Berarti ini 1 Oh, berarti ini 1 Gitu ya Sip Dimasukin 1 yuk Nah Setengah pangkatin 1 Setengah pangkatin 1 berapa? Ya, 1 Eh, 1 Ya, setengah Ya, nggak ngaruh ya Oke Satu lagi deh Ya, jadi setengah tetap ya Kalau sekarang setengah Ini Pangkatin 2 Jadi setengah pangkat 2 Setengah pangkat 2 Sampai aja setengah kuadrat ya 1 kuadrat 1 2 kuadrat 4 Jadi sebar 4 Lihat, berarti kan Semakin besar Semakin besar nilai X-nya Semakin kecil nilainya ya kan Ya, X-nya X2 Lebih besar X1 Tapi nilainya justru lebih kecil Semakin besar X-nya Nilainya semakin ke Kecil Ya, kebalikan ya Kalau tadi yang awal Semakin besar X-nya Semakin besar nilainya Oke Jadi kalau digambar Nih, digambar grafiknya Oke Saya bikinin grafiknya nih Yuk Kira-kira Hmm Seperti ini Oke Lagi Bikin lagi Nah Seperti ini Oke Sebentar Kit Nah Gini ya Misalnya ini Sumbu X Ini Sumbu Y Oke Gitu ya Berarti grafiknya apa Semakin besar Semakin besar Semakin besar Semakin kecil X-nya Nilainya semakin besar ya Kalau X-nya semakin dikiri X-nya semakin besar Tapi kalau X-nya semakin ke kanan Semakin kecil Ciri ilustrasinya gini deh Kalau saya gambar Hmm Ceret Ceret Gini ya Kurang lebih seperti ini Oke Sebentar Pelan-pelan saja Terus 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 Lop Ah Kesana Gitu ya Sip Kalau saya tuliskan Tulisan koordinatnya Lihat Kalau X-nya diisi main 3 X-nya diisi main 3 Misalnya di main 3 Disini ya Kalau di main 3 Disini nih Main 3 Misalnya ini main 3 Hasilnya harus 8 8 8 Dimana kira-kira Saya bikin seperti ini Oke Sip Kira-kira disini Ah Disini kurang lebih disini Angka 8 Misalnya ya Disini angka 8 Oke Saya bikin lagi yuk Ah Sekarang X-nya main 2 X-nya main 2 Kira-kira main 2 Disini Ah Main 2 Dimana ya Main 2 Main 2 Main 2 Disini deh Ah Main 2 Disini Kalau diisi main 2 Hasilnya 4 Terima kasih disini Oke 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 Nah Ini kesini Terima kasih disini Oh Sini 4 Ya Sini 4 Nah gitu kan Semakin besar nilainya Jurnya semakin kecil Oke Lagi yuk Angka berapa lagi Main 1 Main 1 Main 1 Disini kira-kira ya Main 1 Main 1 Nah Kalau main 1 Hasilnya berapa tadi Main 1 2 2 Tarik Sini Oke Oke Sip Disini Berarti disini Angka 2 2 Gitu ya Terus Kalau 0 0 disini 0 Ininya berapa 1 Kalau 0 Hasilnya 1 Berarti ini Angka 1 Oke Dan seterusnya Gitu ya Masukin 1 Ketemu separ Separ 2 Masukin 2 Ketemu separ 4 Dan seterusnya Jadi kesimpulannya Apa kalau bentuknya Seperti ini Kalau disini Kesimpulannya Berarti apa Jika x-nya Semakin besar Nilainya Semakin kecil Semakin kecil Ini kondisi Untuk apa Kondisi ini Untuk apa Untuk A Yang antara 0 sampai 1 Jika nilainya Terletak Antara 0 sampai 1 Maka kondisinya Seperti ini X-nya besar Y-nya semakin Kecil Gitu ya Siap Paham Sini Oh cerai Oh cerai Oke Pahami lagi ya Oke See you Pahami lagi ya